Kronologi guru agama SMK dituntut 50 juta rupiah karena hukum siswa karena tak salat. Kasus guru pelajaran agama Islam dipolisikan oleh wali murid karena anaknya dihukum usai tak mau salat, viral di media sosial. Diketahui sosok guru tersebut bernama Akbar Sarosa. Akbar Sarosa diketahui merupakan guru pendidikan agama Islam, PAI, di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat. Ia dituntut 50 juta rupiah usai memberikan hukuman kepada muridnya yang tidak mau salat. Kejadiannya bermula saat Akbar Sarosa mencoba menegur tiga murid yang tak mau salat, tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan. Situasi semakin memanas ketika ketiga siswa tersebut dihukum dengan cara dipukul di telapak tangan dan pundak sebagai bentuk hukuman atas penolakan mereka untuk melaksanakan salat. Orang tua murid yang merasa marah dengan tindakan tersebut melaporkan Akbar kepada pihak berwajib karena merasa anaknya tidak pantas dihukum dengan cara tersebut. Akbar Sarosa tidak hanya menghadapi protes dari orang tua murid, tetapi juga mendapat masalah hukum. Ia dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid yang merasa marah dengan perlakuan Akbar terhadap anak mereka. Dalam laporan tersebut, Akbar dituntut membayar denda sebesar 50 juta rupiah sebagai kompensasi atas tindakan yang dianggap tidak pantas terhadap muridnya. Menanggapi hal itu, akun tersebut juga mengunggah video aksi solidaritas para guru di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia juga diketahui meminta dukungan dan doa netizen agar rekan sesama guru tersebut mendapatkan keadilan.